Halo guys, perkenalkan namanya Miko Dia baru sembuh dari sakit loh, kena abses gitu Kasih banget, cuma masih ada tanda luka Di bagian sebelah kanannya ini, itu luka Awalnya berapa banget, tapi sekarang udah, Alhamdulillah Ini dia lagi mengintai kucing yang baru Sama si Steve Ini kucingnya Tuh, akur-akur ya kalian bertiga Aduh, dia kabur lagi Oh my God Ini guys, Miko dari kejauhan melihatin si Steve Dia kucing baru disini, jadi mungkin merasa asing Tuh, dia belum berada pasir Hai, Steve Hai, baby cat Halo Eh, bulunya haus banget Dia masih beruntung hidup nih Kalau enggak sih, dia sudah mati waktu itu Aku nemuin si Steve itu di pinggir siapa Sama hampir ketabrak sama motor Ya ampun orang tega banget sih, naik motor itu cepat-cepat Ngebut-ngebut gitu Halo Hai, ini sama si Ken Nah Semoga akur ya untuk Kucingku yang bertiga ini Miko Tuh Miko masih mengintai dari jauh guys Nah Ini diberi reaksi Beri reaksi Wow Kisah sangat pilau banget nih Ini kucing Kamu jangan berantem sayang Kamu perkenalan lu Nih, aku mau sedikit cerita Untuk si Ken Si Kenzo ini Kasian banget Aku ngadopnya itu Dia disiak-siakan sama yang punya Karena Kasian banget Dia berkali-kali Dicekek, dibanting Sama Majikan yang lo Sebelumnya Karena aku denger dari tetangga ya Cerita Kasian banget Dia malang banget Waktu itu dia datang Kurus banget Nah Ini juga Si Steve juga Pertemuan kita juga Pas di saat dia di jalan Pokoknya kasian banget Nah Ini Miko juga Nih Ini kucing lucu Dulu Waktu ngadopsi itu Dia masih umur sekitar 2 bulan Dan deh Masih kecil juga Kalau Miko ini Was Pada saat itu Pertama aku ketemu dia Waktu saat Idul Adha Bertemu dengan si Miko Ya Di saat Dia lagi sakit Waktu itu matanya Bila ikan gitu ya Dan terus Ditambah Dia kurus Dan kotor Jadi keadaan sakit Aku rawat Sampai Dia besar Sampai sudah Ikut bersama aku Itu sekitar 4 bulanan 4 bulanan Lebih lah guys Aduh Pokoknya aku Sangat khawatir banget Khawatir banget Sama si Miko ini Pas sakit Waktu itu dia Jalannya Pincang Dan Kasian banget Untungnya Dia tuh Nurut banget Diobatin Aku balurin Dengan Apa Daun serai Dan Macem-macem obat Aku Beli untuk dia Dan Sampai konsultasi Ke dokter Nah Alhamdulillah Sekarang Dia bisa berjalan Dengan normal Dan cuman Hanya lukanya aja Yang belum sembuh Guys Inilah Kisah Kucing-kucing Adopsi aku Yang bener-bener Aku sayang banget Sama dia Dia juga butuh kasih sayang Dan Orang-orang yang udah Menyiaknya Kan ya Kasian banget Kucing yang Sangat lucu Sekali Aku sayang banget Sama dia Kan aku dari kecil Merawat dia Ini tinggal lukanya Mungkin sedikit lagi Mungkin Untuk kalian yang Tau Obatnya Untuk penumbuh Rambut lagi Bekas luka ini Apa ya Kan aku belum Lama banget Merawat Kucing Jadi aku belum tau Semuanya Banget Dia masih Belum berada Tau sih Yang baru Sea grey Dan black Dia sebenernya Sampai mirip Mukanya Cuman Cuman Si Ini Yang grey Ini Dia Warnanya Grey Campur Black Halo Halo Miko Halo Sayang Maaf banget nih guys Suara aku lagi serak Serak Lagi batuk Jadi suaranya Agak serak Begini Inilah cerita Singkatan Hai